Intro Guru mulia hubaba umu salim, istri Habib Umar bin Hafiz, biasa baca surah al-fatihah sebanyak 150 kali setiap hari Demikian juga Kiai Haji Hamid Pasuruan yang biasa membaca surah al-fatihah sebanyak 100 kali tiap hari Keduanya sering didatangi Nabi Hidir Dikisahkan dari Umu Al-Muqadam, pada suatu hari ada seorang muslimah pecinta Sayyidah Fatimah Ia berniat ingin istiqomah membaca surah al-fatihah seperti yang diajarkan hubaba umu salim Dia biasa membaca al-fatihah disertai puasa sunah Nabi Daud Sebelumnya, sumur miliknya itu tidak bisa keluar air sama sekali Ia ingin membetulkan ketukang ledeng, tapi tidak punya uang Di siang hari, lagi asyik zikir baca surah al-fatihah, tiba-tiba ada seorang pengemis Assalamualaikum, bagi sedekahnya Sontak pecinta Sayyidah Fatimah itu terkejut hatinya seraya membatin Ini Nabi Hidir, sebab wajah pengemis itu ada cahaya kehijauan, berkilau beda dengan manusia biasa Perempuan itu hanya punya uang 20 ribu dan kemudian diberikan semua kepada Nabi Hidir yang menyamar pengemis tadi Lalu pengemis itu berkata, semoga kamu dan keluarga kamu dibalas kebaikannya oleh Allah Tidak lama kemudian pengemis itu menghilang, padahal di samping rumahnya lagi banyak orang Tapi tak ada yang melihat pengemis tersebut, kecuali dirinya sendiri Di waktu menjelang salat asar, air digentong habis, mau minta tetangga kerannya rusak Tiba-tiba hatinya berkata, airnya pasti deras, sebab kalau ada Nabi Hidir semuanya jadi subur Ketika menyalakan air, tiba-tiba air keluar deras Subhanallah, Alhamdulillah